Yang terakhir adalah kejadian di mana Niki tidak dilakukan penahanan. Tepat tanggapan pihak Nito? Pak saya nggak nanggapin dong, saya kan bukan orang yang bisa membaca pikiran orang. Yang kedua, bukan orang yang bisa membaca hati orang. Anda kalau mau bertanya langsung ke mereka. Yang jelas, Niki hanya berpesan, mohon saya juga selaku kuasa hukum korban, Rini. Rini korban kasus pasal 333 penyekapan perampasan kemerdekaan yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Saya minta untuk segera melakukan proses hukum. Kalau mereka tidak datang segera ditangkap, tapi dengan jadwal yang jelas. Jadi kalau memang segera ditangkap, tangkap aja. Kalau nggak bisa ditangkap, bagaimana caranya? Tidak mungkin orang itu hilang dari peredaran atau hilang dari negara Republik Indonesia. Kecuali dia menghilang keluar dari negara ini. Jadi saya harapkan dari Polres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat, tolong ini Rini yang mencari keadilan, kan Suleman yang sudah menurut suatu istrinya itu udah beda lah ya. Cara berpikirnya udah beda, ketakutan-ketakutan terus. Traumanya yang sampai sekarang, dia minta keadilan. Minta keadilan. Dan saya juga memberitahukan bahwa semua bukti terhadap bagaimana Leman itu terjadi persoalan traumatik secara fiskis, itu buktinya ada di kantor polisi. Saya beritahukan bahwa Leman itu udah di visum dua kali. Dan visum itu bukan untuk dipublikasikan. Jadi kalau ada yang bertanya visumnya apa, berarti dia tidak bisa memahami bahwa visum itu adalah haknya polisi. Dan tidak bisa diberitahukan kepada masyarakat, kecuali pada saat orang disidangkan. Dan itu baru bisa diberikan bukti-buktinya di dalam berkas perkara. Jadi selama belum sidang, tidak ada satupun yang berhak meminta hasil visum. Jadi kalau tentang bicara, oh ini orang traumatik, buktinya apa? Buktinya ada di kantor polisi. Kalau dia nanya bukti visum, berarti dia tidak paham. Tentang proses hukum di dana. Masalah teror masih ada apa? Masih. Tapi sekarang gak tahu lagi ya. Saya bilang masih itu baru masih kemarin kan. Bukan berarti masih hari ini. Masih kemarin di teror. Dan saya akan meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan. Saksi dan korban. Dalam waktu dekat, Rini atau Leman akan meminta perlindungan ke LPSK. Itu segera. Jadi tolong saya dibantu rekan-rekan media. Hari Senin, insya Allah, saya akan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menanyain perkembangan. Kalau memang itu terlapor, tidak datang-datang, prosesnya seperti apa? Kalau mau ditangkap, ya segera ditangkap. Bagaimana masa tidak bisa mencari orang? Gak mungkin lah. Sekelas penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan tidak bisa mendeteksi keberadaan orang. Padahal berdasarkan info, terlapor itu aktif di media sosial. Berarti ada di satu tempat. Jadi tolong lah. Teman-teman media juga bantu. Orang kecil ini, ini Rini, istrinya supir. Clever ya. Jadi orang kecil yang harus mendapatkan perlindungan supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Tidak terlagi orang yang main hakim sendiri terus merasa sebagai penguasa, menganiaya, atau melakukan merampas kemerdekaan seseorang. Saya pikir gak perlu. Terjadi hal-hal seperti itu. Ini bukan hanya untuk memang sebagai korban, tapi untuk semua orang kecil jangan takut mencari keadilan, percayakan kepada polisi, percayakan kepada kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan, segera dilakukan penangkapan biar rekan-rekan media yang mempunyai itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.